Pemirsa Sekda Kota Jambi Ariduan meminta tim penjangkauan PPKS Kota Jambi untuk menyisir setiap simpang dan pasar yang ada di Kota Jambi. Hal ini terkait dengan aduan dan keresahan dari masyarakat akan banyaknya pengemis di Kota Jambi saat ini. Hal ini disampaikan Sekda Kota Jambi Riduan saat memimpin apel gelar pasukan penjangkauan PPKS Kota Jambi. Menurut Sekda, selama puasa ini, keberadaan gepeng di Kota Jambi sudah sangat meresahkan, bahkan sudah dirasa mengganggu. Untuk itu perlu diadakan penertiban, apalagi keberadaan pengemis yang marak tidak hanya di Lampu Merah, tetapi juga di pasar-pasar peduk yang tampak dikoordinir dan tidak bekerja sendiri. Ini kita melepas tim penertiban dengan masalah sosial yang ada di simpang-simpang, baik ini untuk pengemis, untuk ada lain-lain, sehingga demi kelancaran harus lalu dikasih menertiban ini yang kita lakukan, menang memasuki bulan suci remadan pada saat ini. Banyak tajam ini yang didatangi, empat orang meminta untuk mengemis di simpang-simpang ataupun di betul-betul bergolak di Merah. Saya tekankan kepada tim, ketak, humanis, dan persuasi. Mereka juga masyarakat kita, dan nanti kita arahkan sesuai dengan SOP yang ada di disini sosial, di disini sosial, kita arahkan kembali bahan dan kita tanya dulu status warga atau masyarakat mana kan, daerah-daerah, daerah-daerah, daerah mana. Kita lihat juga ada yang penting itu yang kita telusuri adalah siapa di balik ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan tim penjangkauan PPKS yang terdiri dari Dinas Sosial dan POPP akan ditempatkan di setiap simpang yang ada. Dan jika masih ada pengemis yang melakukan aktivitasnya, akan dilakukan penindakan. Dan menurut Yunita, target utamanya adalah koordinator pengemis. Hari ini, tim ini akan melakukan mobile dulu. Yang kedua, nanti tim akan dibagi dalam 9-10 simpang, utama di Kota Jambi. Yang kemudian, Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan di Sekasat POPP, setiap tim akan ditempatkan di sana. Jadi tidak mobile. Pagi, sore. Mulai dari, kalau sekarang kan kita mulai sore ya. Sore. Jadi, tidak lagi sistem mobile. Kalau kemarin kita mobile. Mobile itu kejar-kejaran yang terjadi. Kita keluar dari zona, nanti akan datang lagi orang, seperti terus. Jadi, untuk bisa mengekotekkan kegiatan kita, tim nanti akan stay di sana. Dua Sampo PP, dua dari Dinas Sosial, membersihkan semua simpang. Artinya mereka, kalau ada kita kan, mereka tidak akan mau lagi berjualan. Berarti mengemis atau melintam kita. Itu strategi kita. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.